PEMBICARA 1 Tolong klik subscribe jika Anda semua memandang bahwa channel ini adalah bermanfaat bagi Anda Untuk tetap berkembang berbagai pengetahuan dan belajar sepanjang hayat Nah kali ini saya akan membuat vlog yang terkait dengan wawancara Jadi terutama bagi para calon mahasiswa peserta PBK perjabatan yang akan menghadapi wawancara Apa yang akan saya sampaikan kali ini Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana kalau dalam wawancara kita merasa cemas, deg-degan, kemudian khawatir Apakah itu pertanda bahwa kalian akan gagal? No, not at all Jadi kecemasan itu adalah merupakan pertanda Orang akan sukses jika cemasnya itu adalah berada pada titik kecemasan yang optimal Tapi kalau cemasnya berlebihan tentu saja itu menyebabkan kita stres ke kamar mandi Selalu terasa mual dan di perut mulus itu tidak baik Tetapi juga di sisi lain jika kecemasan itu terlalu rendah itu juga tidak baik Kalau kalian akan wawancara tidak pernah cemas itu tandanya ya pasti itu adalah tidak baik Karena orang yang tidak cemas sama sekali itu berarti dia tidak paham apa persoalan yang akan dihadapi Alias pahpoh Dalam istilah jawabannya seperti itu Nah saudara-saudara kalau kalian cemas menghadapi wawancara di PPG Prajabatan Maka kalian akan saya beri tip bagaimana untuk supaya memelihara kecemasan itu pada tingkat yang optimal Yang tingkat yang baik untuk meraih prestasi Jadi semua orang yang sukses itu mengalami kecemasan sebelum mencapai kesuksesan Di dalam proses menuju kesuksesan Orang yang akan melahirkan itu juga cemas Bahkan yang cemas itu dokternya orang tuanya mertua suaminya semua cemas Karena kecemasan itulah dia sukses melahirkan seorang bayi Nah saudara-saudara bagaimana kita mengatasi kecemasan Saya mengutip pendapat dokter-dokter Zainal Mutakin M. Sofro Beliau adalah ahli bidang kesehatan holistik Nah apa yang terjadi ketika kita supaya sehat Dalam arti kita tidak cemas misalkan untuk menghadapi tes wawancara itu Pertama kali adalah breathing Breathing itu bernafas Saya sudah menyampaikan itu pada video panjang saya Yang berjudul bagaimana strategi lolos Wawancara PPG Perjabatan Sudah dilihat banyak orang Sudah hampir 10 ribu orang melihatnya Kalian perlu melihat ke sana kalau belum pernah Dan breathing itu dilakukan sangat baik Yaitu ambil nafas Tapi di sesi video saya yang panjang itu Tentu saja itu tidak ekstensif Breathingnya ketika sudara menghadapi kewawancara Jadi harus dalam nafas dalamnya itu adalah tersembunyi Begitu saja Nah oleh karanya saya kira Ketika sudara hari pertama cemas Ya betul-betul lah sudara melakukan Ambil nafas Baling tidak 20 kali Pelan-pelan Kemudian diimbuskan pelan-pelan Dan itu akan mengatur mekanisme tubuh kita Darah mengalir dengan baik Oksigen akan terbagi dengan lancar Sehingga otak kita menjadi fresh Bisa berpikir jenis Yang kedua apa? Yang kedua adalah Vokalization Vokalisasi Kalau Anda cemas Bersuara lah sesuatu Mungkin bisa rengeng-rengeng Bisa bersenandung Bisa bernyanyi Dan bisa baca puisi Tentu saja itu tidak di depan pembawancara Itu sebelum Anda berangkat pembawancara Supaya kesemasannya itu bisa diregulasi Bisa diatur sedemikian rupa Nah bagi yang beragama Islam Vokalisasi itu sangat baik Jika kalian membaca ayat-ayat Al-Quran Ayat-ayat Tuhan dengan bersuara Itu akan sangat bagus Yang berikutnya adalah disebut postur Postur itu adalah ada gerakan Jadi kalau kita menghadapi kecemasan Harus bergerak Intinya ya ada senam Ada gerak-gerak tangan Begini-begini Melintasi garis tengah tubuh kita Itu akan mengkondisikan kita tidak akan cemas Dan tentu saja ini karena pergerakan-pergerakan itu Satu sama lain Bagaimana akan menghadapi pembawancara Bagaimana bertanya substansi kepada teman-teman itu Sehingga dengan demikian Kalian mendapatkan informasi yang lebih baik Dan karena itu Kecemasan itu sedikit bisa dikurangi Atau bahkan bisa dihilangkan Nah gerak-gerak itu juga baik Ketika kita Vokalisasi itu juga baik Gerak juga baik Postur juga baik Karena inti gerakan itu adalah untuk memaju Supaya darah beredar dengan baik Kita contohkan Para pemain bola Yang hebat-hebat itu Ketika main Itu selalu mengunyah-kunyah permainan karet Itu juga gunanya adalah untuk Menggerak-gerakkan Rahang kita Di mana di rahang ini ada pusat-pusat saraf Yang berlangsung dengan otak Yang mengendalikan Kebahagiaan orang Sehingga bisa memicu hormon Yang namanya hormon dopamin Itu adalah hormon yang bertanggung jawab Kepada kebahagiaan Nah begitulah Sedara Dan tentu saja Ketika dihadapan Para Pemawancara Di hadapan interviewer Anda Sambil Breathing Pelan-pelan Dengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim Ataupun berdoa yang lain Bagi agama yang lain Sambil berangkat Juta bernafas di dalam mobil Di dalam kendaraan umum Untuk menuju tempat Di mana Anda ingin Mendapatkan tempat yang baik Untuk wawancara Dilihat dari Sambungan internet kalian Kalau di rumah saja Tentu saja 15 menit Sebelum Kalian terkoneksi Dengan Pemawancara Setelah ditetapkan Waktunya Lakukan itu Yaitu Breathing Itu Kira-kira 15-10 Kali Atau 20 kali Tapi tentunya Waktunya harus Lunggar Kira-kira dilakukan 20 menit Sebelum Jadwal dimulai Atau sebelum mandi Kemudian Vokalisasi Sudara Membaca Al-Quran Bersenandung Nyanyi Dan sebagainya Kemudian Postur itu Berolahraga Senam kecil-kecilan Itu bisa Menjegah Kecemasan Dan Social engagement Itu tentu dilakukan Ketika kalian Jauh-jauh Sebelum Wawancara Begitulah Sudara-sudara Mudah-mudahan Vlog singkat ini Ada manfaatnya Bagi kalian yang Ingin mengetahui teknik Menghadapi Wawancara Dilihat dari Aspek Instrument Kemudian Tempat Orang Pakaian Kemudian Cara memperkenalkan diri Kemudian Cara Sedara menjawab Semua Sudah saya sampaikan Di Episode Sebelumnya Di video sebelumnya Di link Suyanto.id Dengan judul Strategi lolos Wawancara PPG Perjabatan Anda dapat Search Di Suyanto.id Dengan Keyword Seperti itu Nah Selamat Melakukan Kegiatan Dan juga Selamat menghadapi Wawancara Semua Anda sukses Saya berdoa Untuk kesuksesan Para calon Maksiswa PPG Perjabatan Terima kasih Sampai Tumalogi Sub indo by broth3rmax Terima kasih.